Jadi satwa dilindungi, tetapi kalau sudah ditangkarkan, itu boleh dipelihara. Jalak Bali misalnya, punya nilai ekonomis tinggi, ditangkarkan, dan sekarang bisa diperjualbelikan. Pernah nggak Pak ketahuan ada yang menyimpan satwa yang dilindungi, tapi nggak pakai izin gitu? Itu sanksinya apa Pak? Perdagangan online kan banyak itu Mbak, peran online, ketangkap gitu, ya diproses Mbak secara hukum. Binatangnya disita milik negara, semua binatang yang dilindungi itu statusnya adalah milik negara. Sayangnya 100 juta loh itu. 100 juta Pak? Ya 100 juta. Eits, jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Saya konfirmasi langsung dengan Bapak Wahyudi. Pak, sebenarnya jenis satwa apa sih yang memang boleh untuk kita pelihara? Iya Mbak. Jadi perlu sebetulnya terus semua tahu, satwa yang boleh dipelihara itu ada satwa yang tidak dilindungi undang-undang. Satwa apa yang tidak dilindungi undang itu satwa yang tidak termasuk di dalam PP nomor 7 dan peraturan menteri P106. Karena daftar-daftar itu daftar dilindungi semua. Yang kedua, satwa yang boleh dipelihara adalah satwa yang hasil penangkaran. Jadi satwa dilindungi, tetapi kalau sudah ditangkarkan itu boleh dipelihara. Yang F2-nya. F2-nya adalah Pak? F2 itu fenotif 2. Cucunya dari indukannya, kira-kira gitu. Oh iya, jadi misalnya ini kita ngomongin apa? Rusa gitu ya Pak ya? Iya, iya. Ini ada betina, jantan, punya anak. Itu ibunya, bapaknya punya anak. Anak ini yang pertama? Anaknya masih F1, masih dilindungi tuh. Nah F1 nanti punya anak lagi. F2 itu yang bisa dikonsumsi, bisa dimanfaatkan. Oh bahkan boleh dikonsumsi ya Pak ya? Iya boleh, boleh. Oh gitu. Kalau F16 nggak termasuk ya Pak ya? Wah itu, butuh waktu panjang. Dia jatuh bang nanti kita. Iya, iya. Jadi itu jenis-jenis satwa yang memang boleh dipelihara. Nah pertanyaannya tadi yang termasuk dalam daftar yang dilindungi itu ada berapa banyak Pak? Oh itu cukup banyak Mbak dalam daftar itu. Kurang lebih ada berapa? Jadi ada sekitar ratusan? Ada hampir seribu lah, 900 lebih lah. Wow banyak banget ya. Jadi ada 900 ya. Dan untuk kriteria satwa yang dilindungi itu seperti apa Pak? Apakah karena asli Indonesia jumlahnya terancam punah atau gimana Pak? Iya, jadi satwa dilindungi itu sebetulnya tidak asal menetapkan dilindungi Mbak. Tapi itu karena dilihat dari mungkin populasinya sudah terbatas di alam. Lalu dia punya tingkat kerentanan juga sangat tinggi, mudah habis gitu ya. Dan juga mungkin dia punya penurunan populasinya cepat drastis di alam. Nah itu sehingga alasan-alasan itulah yang menyebabkan rekomendasi dari LIPI dulu, sekarang BRIN namanya. Merekomendasikan kepada kita untuk menyatakan ini harus dilindungi. Nah sehingga ditetapkan. Jadi di Indonesia itu kami Direkturat Jenderal KSDAE, kami UPT-nya di bawah ini, Direkturat Jenderal KSDAE ini sebagai manajemen authority. Sedangkan BRIN dulu LIPI itu sebagai scientific authority. Mereka yang merekomendasikan kepada KLHK bahwa satwa-satwa ini yang harus segera dilindungi misalnya gitu. Dan pelaksananya oleh dari KLHK, ya. Gitu ya Pak ya, siap-siap. Nah kalau di Indonesia sendiri itu kan terkenal juga ya dengan satwa, kemudian juga dengan tumbuhan yang begitu indah, elok, eksotis bahkan. Sehingga banyak juga yang mungkin waktu itu banyak yang memburu gitu ya. Nah kalau terhadap burung-burung ini salah satu yang sangat kita kenal adalah kalau sampai dikatakan bird of heaven alias cendrawasih gitu ya Pak ya. Nah kalau di satwa khusus burung sendiri ini apakah ada pengelompokan khusus? Kalau nggak salah saya pernah dengar ada yang apendik 1, apendik 2, apendik 3. Itu yang seperti apa sih Pak kalau untuk burung? Karena penasaran ya, mengingat itu tadi cendrawasihnya juga sangat tersohor begitu Pak. Ya jadi kebetulan kalau dibilang cendrawasih itu memang cendrawasih ini salah satu burung ya. Yang masuk di dalam peraturan P19 tahun 2005 tentang penangkaran. Di situ burung ini sebetulnya yang tidak boleh ditangkarkan. Jadi cendrawasih, badak, apa namanya, elang jawa, ada sekitar 13 satwa itu, itu izinnya langsung khusus dari presiden Pak. Wow. Satwa-satwa itu karena sangat-sangat-sangat. Langka ya, di lindungi. Dan untuk peredarannya pun yang jelas itu sudah dipastikan tidak boleh. Karena sudah dipastikan dia tidak boleh dari penangkaran, tidak pernah diizinkan untuk dikembang biarkan seperti yang lain. Jadi gitu, kecuali burung-burung yang lain misalnya yang bisa ditangkarkan. Jalak Bali misalnya, punya nilai ekonomis tinggi, ditangkarkan dan sekarang bisa diperjualbelikan. Tentunya dengan sertifikat dari BKSDA setempat gitu. Harus bersertifikat ya, untuk spesies burung tadi yang memang bisa ditangkarkan. Nah, di case cendrawasih ini memang tidak boleh ya Pak ya, ditangkarkan karena memang benar-benar dilindungi. Tadi kan dibilang appendix ya. Nah, appendix itu kan sebenarnya supaya yang lain tahu bahwa kita pernah dengar mungkin situs. Saitus ya, mungkin pernah dengar situs. Jadi Convention on International Trade in Endangered Species itu sebenarnya konvensi perdagangan internasional, spesies-spesies untuk yang didindungi. Tapi, apa namanya, bagaimana negara-negara itu yang masuk dalam negara situs itu, dia punya komunikasi bahwa, oh satwa ini di tempat saya statusnya appendix 1, oh statusnya appendix 2, oh ini sudah appendix 3 gitu. Mengontrol perdagangan kira-kira gitu. Jadi saling kerjasama sebenarnya ya? Dan Indonesia sudah meratifikasi situs itu. Negara ke-48 kalau nggak salah, sudah meratifikasi situs dan kita masuk di anggota situs dan kita harus keikut dalam aturan yang dibuat oleh situs Pak. Dengan goals yang sama ya, untuk agar menanggulangi perdagangan bebas itu tadi ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau perdagangan bebas itu, itu dimannya itu dari mana sih Pak? Sebenarnya saya kan penasaran ya, indah kayak gitu kalau ada yang mau beli itu ya memang, apa namanya, motifnya ya memang untuk nanti dipajang atau gimana Pak? Atau ditangkarkan sendiri? Ya, ini banyak motif ya Mbak ya, soal satu-satu yang dilindungi. Karena memang sampai saat ini pemerintah ya kita masih terus meng-sosialisasikan kepada masyarakat, untuk satu-satu yang dilindungi itu sebaiknya tidak diperjual belikan ya. Karena sudah jelas itu melanggar aturan, melanggar hukum. Dan kalau melanggar hukum artinya juga tindakan hukum yang akan diberikan ya Pak ya? Betul, betul sekali. Nah, oleh sebab itu, kedepannya nanti itu memang arahnya kepada penangkaran. Bahwa semuanya itu diarahkan untuk penangkaran. Jadi pemeliharaan satu yang dilindungi undang-undang itu, mungkin satu tadi saya bilang Nuri Bayan misalnya ya, Nuri Kakak Tua misalnya. Jika itu dilindungi tapi bisa ditangkarkan, monggo nanti silahkan bisa dipelihara. Hasil penangkaran tadi ya F2 tadi. Si cucunya tadi ya. Ya, itu sudah tidak dilindungi lagi berarti. Ya, jadi sekali lagi berarti harus update ya dengan peraturan-peraturan mana yang memang boleh ditangkarkan, mana yang enggak. Ketikapun boleh ditangkarkan, yang boleh adalah si F2 dan keturunannya yang kebawah gitu ya Pak ya. Wah ini jadi menarik sekali. Nah, selain satwa dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, ini kan juga di tumbuhan juga ya Pak ya? Ya, iya betul. Nah, tumbuhan sendiri saat ini apalagi kemarin awal-awal pandem itu menjadi primadona tersendiri. Banyak yang kemudian tiba-tiba senang dengan tanaman, entah kemudian akhirnya terseleksi sendiri, atau yang benar-benar akhirnya bahkan berbisnis di situ. Nah, kalau tanaman-tanaman itu juga rasanya semakin rare, semakin susah didapatkan, itu juga semakin mahal. Ada yang monstera dari hutan Brazil, katanya ada monstera ini diambil dari hutan mana gitu. Ada juga yang anggrek Kalimantan, anggrek mana. Nah, itu berarti juga diatur Pak untuk mana yang memang boleh dan mana yang tidak. Iya, betul. Jadi di dalam P106, yang tadi saya sebutkan itu, dilindungi-dilindungi itu ada tumbuhan, ada satwa. Nah, tumbuhan yang mana misalnya, rafflesia. Pernah dengar rafflesia? Iya, rafflesia. Itu dilindungi, hampir semua subspeciesnya itu dilindungi rafflesia itu. Anggrek pun begitu. Anggrek Sumatra misalnya, Anggrek Vonda Sumatra itu dilindungi. Banyak yang dilindungi. Jadi, contoh anggrek di Merapi sini, Vonda Tricolor itu yang bagus itu, itu bisa dikembangkan oleh yang namanya Pak Musimin di situ. Itu kan bagus. Jadi, pada prinsipnya, semua yang tidak ada dalam peraturan Menteri LHK 106, itu bisa dimanfaatkan. Tapi yang ada itu tidak bisa dimanfaatkan. Kecuali bisa ditangkarkan. Tumbuhan bisa ditangkarkan. Iya, iya. Kalau untuk tanaman, apakah juga ada spesifikasi kayak tadi, setelah F2 maksud saya, cucunya gitu atau bagaimana? Iya, itu kan ditangkarkan Mbak Nanti. Ada penangkaran anggrek misalnya. Ijinnya diurus, nanti kita keluarkan izinnya dari pusat, dan dia bisa menggenerasi keberikutnya, itu nanti bisa dimanfaatkan. Oh, iya, iya. Nah, saya jadi penasaran. Kalau misalnya ada yang punya penangkaran-penangkaran, baik penangkaran satwa, penangkaran tumbuhan, gitu. Itu juga tetap harus berizin kan Pak? Harus punya izin, harus punya izin. Mengurus izin juga. Kalau di Jogja, apakah banyak Pak yang punya penangkaran-penangkaran satwa maupun tumbuhan, Pak? Ya, Alhamdulillah. Di Jogja sudah mulai sedikit-sedikit ya, pada memahami mungkin, lalu mengusulkan gitu. Jadi, ada penangkaran beberapa, penangkaran burung misalnya, burung Jalak Bali yang saya sampaikan tadi, burung paru bengkok misalnya. Itu sudah mulai penangkaran rusak, ada, ada, sudah mengusulkan dan sudah berjalan saat ini. Kita kontrol terus, kita kontrol. Karena kalau penangkaran itu saya juga bisa membayangkan, artinya turut melestarikan sebenarnya ya Pak ya? Betul, betul sekali. Sehingga tidak punah begitu, karena dengan ditangkarkan dan pasti ada rules-nya. Jadi, nggak semata-mata semua langsung boleh dijual kan pasti juga ada. Catatannya tidak boleh mengawinkan beda subspesies ya. Misalnya, paru bengkok dari Ternate misalnya. Ada paru bengkok dari Papua, kan hampir mirip tuh. Kalau kita nggak paham, oh sama-sama di nikah. Itu nanti ada percampuran genetiknya di situ, itu tidak boleh. Karena untuk menjaga genetik itu tadi ya Pak ya? Iya, untuk genetik tetap murni. Oh, jadi bahkan untuk perjodohan burung pun, kita lihat bibit-bibit dan bobotnya ya Pak ya? Meskipun mereka saling suka, tapi kalau memang tidak, nggak usah baper sampai ke situ juga sih ya. Oh gitu, jadi memang ada aturan-aturannya lagi ketika seseorang memiliki penangkaran gitu Pak ya. Di Jogja, kalau untuk tanaman dan satwa tadi sudah ada berarti ya? Ada, ada. Cukup banyak atau? Ya, tidak terlalu banyak Pak, sekitar ada 20-an mungkin adalah di sini. Sebagai contoh, jadi mereka kan harus mengusulkan, jadi prosesnya tuh gini Pak, mereka punya syarat-syarat itu, mereka harus mempunyai nomor induk berusaha ya. Sekarang kan sistemnya online, OSS itu kita tahu. Nah di situ dia harus membuat proposal penangkaran, apa yang mau ditangkarkan, kira-kira tujuannya apa, ya dan sebagainya. Lalu di situ juga dia menampilkan fotokopi KTP-nya, surat keterangan lokasinya semua, dan juga ada dokumen bukti yang asal unduk, asal usulnya itu legal mbak, legal. Legal, legal bersertifikat. Nah nanti itu semuanya akan diproses oleh teman-teman dari KSDA mbak. Teman-teman KSDA akan turun ke lapangan untuk memeriksa ya, kelayakan kandang diperiksa mbak. Kandang diperiksa, kandangnya ini apakah layak nggak ukurannya, ini gimana, luasannya, betul. Jangan sampai kandangnya kecil, hewanya nggak nyaman. Betul, baru kami saya membuat rekomendasi, surat rekomendasi itulah nanti yang selesai, di-upload mbak melalui OSS. Sistem sekarang itu mbak di-upload, nanti akan keluar izinnya secara digital itu tadi, gitu. Penangkaran merah yang ada di sini, bagus, keren. Bikin dan berkembang terus. Merah di sini ada juga bagus, gitu. Jadi apa, itu terkontrol semua mbak, terkontrol. Ya, ya, jadi memang kontrol itu menjadi penting ya. Ya, betul. Termasuk ketika mengurus perizinan, ketika sudah diizinkan, itu pun pasti akan ada kontrol berkelanjutan untuk melihat. Dan tidak, catatan utamanya itu tidak sulit sebetulnya. Banyak orang mungkin yang masih takut, saya punya satwa ini bisa nggak ya gini? Bisa nggak, kan banyak itu. Ya, ya, ya. Jadi kami ini sering datang ini kemana-mana. Ayo dong, daripada ilegal, ayo dong, bikin penangkaran dong. Kami bantu, kami bantu. Kami bantu, mbak. Kami bantu arahkan, oh ini masih kurang. Kalau kurang OSS kan ditolak itu, mbak. Kami bantu lengkapi lagi apa yang kurang. Sampai dia berhasil punya izin, gitu. Jadi, ini yang perlu diketahui ketika seseorang memiliki binatang, yang satwa tadi, yang mungkin sebenarnya masuk dalam list yang memang harus berizin, gitu ya, Pak. Itu jangan ragu-ragu untuk mengurus perizinannya. Karena pertama, gampang. Secara online sudah bisa, ya, Pak. Itu nanti kalau online, berarti silahkan menuju ke alamatnya, Pak. Di OSS-nya itu. Ada alamat di OSS, khusus ada. OSS ya, di situ nanti akan ada caranya. Tinggal ngikutin aja. Ketika syarat dan persyaratannya itu lengkap, tentu akan lebih mudah, begitu ya, Pak, ya. Iya. Kalau secara biaya, Pak? Biayanya tentunya mungkin tidak ada biaya, ya. Jadi, karena ini kan prosesnya mandiri dari mereka yang nanti mengupload, ya. Semuanya gitu. Jadi, coba memang butuh waktu sebentar untuk sabar, untuk mengupload itu kan kadang-kadang butuh waktu yang banyak. Yang baru keluar kemarin penangkaran Binturong loh, keren itu di Jogja. Mungkin itu se-Indonesia keren dia. Ada di Berbah sini kita punya. Berbah? Berbah di sini. Jadi, itu penangkaran Binturong. Binturong ini adalah satwa? Itu satwa yang dilindungi. Iya, iya, iya. Dan dia punya kandang bagus, semuanya bagus. Kita rekomendasikan dia urus izinnya dan keluar dari pusat gitu. Iya, iya. Sekarang kan izinnya terpadu semua, Mbak, ya. Kalau dulu yang tidak dilindungi bisa kepala-pala yang tanda tangan. Yang dilindungi di Jakarta. Sekarang semuanya di Jakarta. Ya, kami merekomendasikan aja. Pemeriksa kesiapan fisik di lapangan. Jadi, secara sistemnya sudah sangat siap gitu ya. Artinya, karena langsung pusat yang akan melihat kelengkapan dan lain sebagainya. Dan tidak sulit sebenarnya. Nah, itu yang paling penting. Tidak sulit. Yang penting mau nyoba dulu. Kalau memang berproses, ya pastilah. Mau bikin instan aja pakai proses. Apalagi mengurus perizinan untuk satwa tadi ya. Untuk penangkaran satwa. Nah, misalnya, Pak. Pernah nggak, Pak? Ketahuan ada yang menyimpan satwa yang dilindungi, tapi nggak pakai izin gitu. Itu sanksinya apa, Pak? Jadi, kami itu sangat intens juga ya. Kami sangat dibantu banget sama Polda DIY ini. Untuk melakukan patroli satwa-satwa dilindungi, undang-undang gitu ya. Dan sering kami ketemukan gitu. Nah, pokoknya sebatas dia paham bahwa itu dilindungi, lalu dia dengan sadar menyerahkan itu kepada BKSDA. Nah, kami melakukan pembinaan. Satwa itu akan kita bawa ke stasiun rural fauna kami di Bundar untuk rehabilitasi. Setelah itu kita translokasi atau kita rilis ya. Nah, tapi kalau yang memang diproses, karena ketahuan nih misalnya, perdagangan online kan banyak itu, Pak, perdagangan online, ketangkap gitu, ya diproses, Pak, secara hukum. Diproses secara hukum, dikenakan tangsi dan akhirnya dipidana, sampai di pengadilan, gitu. Jadi, hukumnya pidana ini ya, Pak? Pidana, pidana. Nah, terhadap binatangnya? Binatangnya disita milik negara. Semua binatang yang dilindungi itu statusnya adalah milik negara. Jadi, harus dikembalikan ke negara. Kalau binatang itu bukan habitatnya di Jogja, ya, itu kita akan merehabilitasi, Pak. Kita tampung dulu, kita beri makan sampai sehat. Binatang itu punya rasa juga ya, Pak. Iya, sama kan malu hidup dong. Betul, maksudnya dia punya juga, mungkin kalau tidak, misalnya kandangnya nggak layak, atau perlakunya nggak layak, dia juga bisa stres, kemudian beradaptasi dengan kandang baru. Itu makanya kenapa rehabilitasi untuk binatang itu penting. Iya, jadi kita lihat, kita assessment sampai dia kelihatan sudah bagus, kita kembalikan ke habitatnya. Cendrawasi saya kembalikan, Pak, ke Jayapura beberapa waktu lalu. Burung paru bengkok saya kembalikan ke Halamayara sana, ke Ambon. Buaya saya kembalikan, taruh di Sumatera misalnya. Oh, banyak, Pak. Kalau buaya, Pak, di sini, Pak. Iya, pokoknya banyak banget, Pak. Kalau buaya, Mas, saya. Jadi, kita kembalikan ke habitatnya. Tidak bisa, Pak, kita lepaskan di tempat yang bukan habitatnya. Akan mengganggu ekosistem. Rusak, nanti jadi invasif namanya. Jadi, harus kembali ke habitatnya dalam kondisi yang sudah siap si binatang untuk dilepas. Karena itu sebabnya, kenapa ada proses rehabilitasi itu tadi ya. Karena dibayangkan juga kalau biasa dalam, kayaknya emas tiba-tiba tanpa direhabilitasi langsung dilepas. Mungkin dia nggak survive juga ya, Pak. Yang perlu dicatat, satu. Kalau ditanya, berapa sih nilai dari satu-satwa? Itu kalau jawabannya mestinya tidak ternilai, Pak. Satwa itu begitu ada di kita, kita ketemukan, Pak, ya. Dia sakit. Kita obati, kita operasi, dan lain sebagainya. Sampai sembuh. Kalau dia cacat, ya sudah. Kita pelihara itu sampai dengan dia meninggal sendiri atau mati sendiri, Pak. Jadi, kita perlakukan mirip manusia, Pak. Jadi, nggak boleh. Jadi, itu kita sudah punya SOP-nya juga ya. Jadi, makanya itu betapa pentingnya kita semuanya terus paham bahwa apa satu-satwa begitu sebenarnya harus menjadi perhatian. Dan kita sayangi juga. Seperti sayangi diri kita sendiri. Betul, betul. Saya sepakat. Karena ya, kita sudah harus hidup berdampingan. Bahkan mereka yang ada terlebih dahulu di alam ini ya, Pak, ya. Jadi, sanksinya itu, Pak. Tadi saya mengulas tadi, tadi itu kan dibilang kalau di Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang konservasi seberanem dan ekosistem, itu jangankan satuannya, Pak. Memelihara bagian-bagiannya juga nggak boleh. Bulu cendrawasi disimpan itu kena, loh. Sebenarnya nggak boleh. Taring harimau misalnya itu nggak boleh juga semuanya. Jadi, sama itu. Berarti kalau misalnya ada yang ibu-ibu pakai tas binatang yang dilindungi itu juga bahaya dong, Pak, ya. Kan ada tuh soalnya. Maksudnya, makin mahal tuh. Maksudnya kulit buaya gitu. Iya, iya. Buaya tapi buaya penangkaran kan sudah banyak penangkaran. Jadi, Pak, nggak usah takut buaya sekarang. Ada yang hasil penangkaran. Siapa, Pak? Kira-kira. Sudah ada di penangkaran. Tapi kalau misalnya itu... Tendanya 100 juta, loh, itu. 100 juta, Pak? Ya, 100 juta. Padahal kan ada juga ya, Pak. Kalau saya sih lihatnya di rumah-rumah sinetron, rumah-rumah film, gitu. Yang kayak ada karpatnya dari bulu-bulu binatang lah. Ada hiasannya bulu, apa namanya, kepala binatang. Itu juga sebenarnya bisa menjadi masalah ya ketika. Iya, saya rasa. Tapi ini kan mungkin dia belum tahu, Pak. Belum tahu sehingga harus dikasih tahu dulu dari mereka. Iya, iya. Aduh, ini banyak banget yang pengen saya tanyain. Termasuk kalau... Karena sekarang juga banyak ya. Konten kreator, influencer yang kemudian menunjukkan memiliki binatang-binatang yang... Yang kayak misalnya infan hakim. Ada juga yang punya... Apa namanya? Harimau putih dan sebagainya. Berarti kalau itu sudah fix, mereka pasti berizin. Dan ada konservasinya segala ya, Pak. Iya, jadi teman-teman itu yang seperti gitu tuh. Mereka tuh yang jelas ada izinnya dari instansi resmi Dalmani KLHK ya. Dan juga seperti tadi saya sampaikan, mereka-mereka itu sebetulnya... Harusnya lebih bagus. Telefon hakim, keren. Dia bantu teman-teman. Malah edukasi. Edukasi ini loh teman-teman gini harus gini. Ini gini-gini kan gitu bagus tuh. Jadi para influencer yang ada di Jogja ini mungkin juga bisa jadi semacam bagian dari BKSD yang membantu menyuarakan kepada publik di Jogja bahwa... Satu yang dilindungi ini gini, kalau kalian mau ya silahkan lapor KSDA gitu. Kan akan bagus tuh, Pak. Jadi semuanya nanti punya izin gitu kan, terdata. Karena itu barang sesuatu yang Tuhan ciptakan, titipkan di alam, di dunia ini untuk kita lindungi sebenarnya. Benar. Jadi ada dua hal yang penting adalah ketika berizin, ketika semuanya sesuai dengan izin dan aturan yang berlaku, ya baik-baik aja. Jangan khawatir. Dan juga silahkan untuk bisa memulai proses untuk melakukan misalnya mengurus perizinan, baik binatangnya, kemudian juga konservasinya jika memang tertarik di situ. Dan yang kedua juga jangan lupa mereka memang adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang kita memang harus jaga dan kita hidup berdampingan gitu ya. Saling respect satu sama lain ibaratnya begitu ya, Pak. Nah, Bapak yang terakhir mungkin himbuan untuk masyarakat, Pak. Ya, untuk semua masyarakat menurut saya, terutama generasi milenial ya, Mbak ya. Karena generasi milenial ini merupakan generasi yang kami anggap sangat potensial membangun Indonesia ke depannya, kan begitu. Ya, powerful ya, Pak ya. Betul sekali. Jadi kami sangat menganggap bahwa pesan-pesan message ini harus tersampaikan melalui mereka dulu. Begitu. Karena mereka lah agak-agak perubahan menurut saya. Ya. Jadi intinya bahwa mari kita ajak siapapun yang mungkin saat ini orang tuanya mungkin sedang menyimpan satwa di Lindungi misalnya. Ya. Kita kasih tahu dong sama orang, Pak, sudah didaftarkan belum ini? Kalau belum, ayo Pak, antar ke KSD Jogja. Kita daftarkan gitu ya. Atau KSD lain misalnya di tempat yang lain. Kalau misalnya ingin mendapatkan manfaat ekonomi dari satwa itu, bikin izin penangkarannya. Nanti ada izin edarnya. Bisa menjual, dijual kemana-mana bisa gitu. Ya, jadi konservasi itu jangan diartikan sebagai sesuatu yang tidak boleh, tidak boleh dan tidak boleh. Tapi konservasi itu selain perlindungan dan pelestarian, ada aspek pemanfaatan. Tiga aspek itu yang harus dipegangi. Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini kan berarti boleh. Tapi pemanfaatannya bagaimana? Pemanfaatannya yang lestari tadi saya bilang. Nah, gitu. Jadi, boleh. Semua boleh dimanfaatkan, tapi harus lestari. Oleh sebab itu, tidak ada sesuatu yang boleh, nggak ada. Jadi, mari sama-sama kalau memang membantu, satwa dilindungi atau satwa apapun sebenarnya, satwa liar ya. Wet life ini maksud saya. Itu memang tempatnya di alam, Mbak. Sebagus apapun sangkarnya, dia tetap ingin ke alam. Satwa yang sudah terlanjur lama disangkar, sudah tidak bisa ke alam, dia nggak bisa dilepas langsung ke alam, Mbak. Mati. Karena dia perlu penyesuaian yang lama, Mbak, karena udah diminumin susu, Mbak. Nggak bisa juga, gitu. Jadi gitu, jadi menurut saya, satwa nilai itu, satwa itu tidak punya nilai, kan nilainya tidak terbatas. Kedua, dia harusnya tepatnya di alam, ya. Tempatnya di alam, biarkan dia bebas seperti kita. Menikmati alam ini dengan sekehendak yang Maha Kuasa menciptakan dia. Dan terakhir, yang sudah terlanjur, saya bilang sudah terlanjur nih. Yang sudah terlanjur punya, mari daftarkan ke KSDA. Sehingga nanti jika sewaktu-waktu ada kebijakan pemerintah untuk patroli atau dan lain sebagainya, mereka ini dalam posisi sudah terdata dan bisa kita berikan arahan lebih lanjut. Yang tidak berarti, ya kami anggap lalai. Dan itu tadi saya sampaikan, ada tindakan lebih lanjut lagi. Jadi, kalau memang bisa berizin, berizin. Aman, kita juga nyaman. Kemudian juga binatangnya pasti juga akan lebih nyaman juga. Kemudian juga jauh-jauh dari hukum pidana. Bapak, terima kasih banyak. Luar biasa waktunya. Terima kasih. Dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan konfirmasi burung irian, burung cenderawasi. Cukup sekian. Terima kasih. Cakep. Sampai ketemu lagi di konfirmasi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konfirmasi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konfirmasi.